Mas mau nanya dong, aku fresh graduate nih, mau cari kerja yang bisa hasilin 1-10 juta lah ya sebulan Kira-kira skill up aja ya yang bisa aku kembangkan lagi Jadi kalau ngomongin skill itu ada banyak banget sih, tapi kalau ada 3 skill ya, yang bisa aku rekomendasikan nih Yang pertama itu skill public speaking, jadi public speaking kayak ngomong di depan kamera seperti ini Atau ngomong di depan umum, itu sangat-sangat dibutuhkan Karena dengan public speaking aja, kamu bisa jadi host live streamer nih, kan di tiktok itu ramping banget ya Nah, kalau kita lihat, gaji live streamer di tiktok itu bisa sampai 1,5-5 juta per bulan Jadi kan lumayan banget nih buat kamu khususnya yang fresh graduate Tentunya kebijakan perusahaan berbeda-beda Yang kedua, skill digital marketing Jadi kita tahu sendiri, semakin kesini, semakin perusahaan atau brand-brand itu mulai sadar Pentingnya aktivitas digital nih Maka dari itu, saat kamu punya salah satu skill digital marketing, contohnya beriklan nih Kamu juga bisa mendapatkan gaji yang cukup lumayan atau penghasilan yang cukup lumayan Contohnya kalau saya kutip dari Indeed ini Penghasilan atau gaji pokok dari seorang advertising atau pengiklan Itu sekitar 5 jutaan, kan lumayan banget Dan yang ketiga itu copywriter Jadi copywriter itu apa? Copywriter itu penulis ya Jadi orang-orang di belakang layar yang kalau kamu lihat kampanye-kampanye viral itu kerjanya copywriter Nah, kalau gaji copywriter itu sendiri itu variatif ya Tapi kalau saya kutip dari Google, ini yang mana kalau senior itu bisa mencapai 15 juta Dan kalaupun yang baru itu bisa mencapai 3,8 sampai 6,6 juta per bulan Jadi itu 3 skill yang harus kamu pelajari, khususnya buat kamu yang fresh graduate Terima kasih telah menonton!